Oke teman-teman semuanya kita sudah acara Kerafuma dan kita akan dengan Pak Ustadz untuk melihat ini adalah salah satu kamar dari santri ya semacam ini jadi ada beberapa kamar disini semacam ini ya Nah ini ada kamarnya begini ini ada kamar-kamar-kamar gitu ya Nah kita juga menyaksikan juga disini ini tanda santri-tanda santrinya ini ada banyak kamar ya Pak ya Oh ini tempat aulanya yang untuk belajar ngaji dan tadi adalah kamar dari santri yang disini dia Oh gitu ya jadi ini ini adalah tempat untuk kegiatan belajar mengajar untuk ngaji juga untuk tidur ada disini inilah posisinya jadi ada kitab-kitab Al-Qur'an dan macam-macamnya untuk ta'lim gitu ya Nah ini ada tiga pakaian-pakaian yang menempat disini dan untuk tokoh-tokoh ulama yang ada disini ini ada juga untuk meja-meja kecil ini adalah albu meja untuk tempat wajah dari santri nah seperti itu ya itu ada ramari dan sebagainya adalah untuk santri walaupun jalan-jalan yang terbuat dari kayu ataupun juta kotak seadanya digunakan untuk itu sampai di sana Oke sambil ke mobil kan Oh ya nah ini adalah halaman dari kamar ataupun aula ataupun tempat untuk KPM dan disenya seperti ini jadi kalau kita lihat di kampung itu ada pematang sawah ini mirip seperti di sawah ini ya oke kita akan menuju ke sebetulnya pondoknya disitu ya itu pondok yang tadi ditetapkan makan kurban satu santri dan juga satu pengurus kalau nggak salah tadi ya sebutkan ditutup pondoknya tingkatnya kita menuju lagi untuk menuju ke masjid ataupun lokasi lokasi lain yang akan ditunjukkan oleh Pak Giai atau Pak Ustaznya inilah ini tadi ya rumah-rumah dari pondoknya seperti ini salah satu kamarnya nih ya itu juga ada kamarnya kamar jadi ada kamar-kamar untuk santri-santrinya itu eh adik ee 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 eh jalannya seperti ini berwar'ng lol' trim量 seperti ini ke influenganya instalasi airnya tidak gila ini apa untuk mandi mau masuk ini salah satu tempat untuk mandi cuci dan anak-anak cuci nya disini ini macetnya oh ini tempat ada seperti ini bisik bu oh gitu ya ini ada ayam cuci disini ini apa ini petas apa pondok pesantren pondoknya ini yang tadi rumahnya oh rumahnya oh sini ya ini garga silat ini adalah posisi pondok yang diceritakan tadi dan tadi yang pertama itu untuk rumah pusat gitu ya ini sedang dikerjakan pengejaan menggunakan alat berat karena lebih mudah dan lebih praktis lebih gampang ya siap isi dulu ya mas ya dulu nah ini pondok ya yang kena sentri kena korban posisinya seperti ini ini ruguh sampai ke bawah sini ini pemilik atau pengurus dari pondok berhutu bersama ketua IPRI kota Surakarta dan pengurus ini ada makam ini ada makam ya bukan pemakam sesuatu pemakam sesuatu yang ke hadi burudah jawahir bin adi ambil salim ada di sini yang meninggal kemarin oh ini oh ini oh ini yang santri ini santri juga oh santrinya juga dimakamkan di pondok sini ya coba lihat teman-teman semuanya ini masih tila-tila disana ada oh ya ada rumah yang betul-betul hancur ini berantakan kelihatan ya oke oke kita kembali ke pada rombongan untuk menjukan percaya lainan ini adalah kamar-kamar ya dari santri-santri yang hancur ini kalau nah ini mungkin seperti awal ya awal untuk kegiatan kalau lihat kamar-kamarnya jadi bukan kamar kalau kamar-kamarnya dari runtuhan runtuhnya ini kamar-kamarnya kegiatan 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 Hai amat sama ama dan masjid untuk ini masih kelihatan itu ya walaupun yang sebagian ada yang retak-retak itu karena tertimbun atau petiris dari bahan yang lain Oke kita menuju ke tempat Hai Hai ya 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 Ya. Demikian teman-teman kita sudah menyaksikan dari bangunan Pondok yang teroboh dan memakan korban santri. Dan saat ini dalam proses untuk pembendahan kembali dari Pondok. Sudah diterima dengan baik oleh Pak Kiai atau Pak Besatnya. Oke, ini adalah teman-teman dari Sulawesi Duli membagikan kebahagiaan kepada adik-adik kecil, berupa boneka, dan macam-macamnya. Terima kasih. 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 Terima kasih.